KETUA RWE Kapolda Metro Jaya Irjenpol Fadli Imran bersama Pangdam Jaya, Maijen TNI Untung Budi Harto, mengumpulkan Ketua RW Sekota Tanggerang dan sebagian Kabupaten Tanggerang di Balai Kota Tanggerang untuk bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Sabtu kemarin. Ini dilakukan karena Ketua RW merupakan garda terdepan dari pejabati masyarakat yang menjadi perhatian khusus dalam menjaga kondusivitas dan ketertiban masyarakat. Terdapat 1.608 RW di wilayah hukum Polres Metro Tanggerang Kota yang tersebar di seluruh kota Tanggerang dan sebagian Kabupaten Tanggerang. Secara khusus, Kapolda Metro Jaya Irjenpol Fadli Imran menitipkan polisi RW yang diterjunkan di setiap RW yang ditugaskan untuk membantu pejabat RT dan RW karena polisi harus dekat dengan masyarakat. Jadi ada dua hal yang ingin didapatkan dari kegiatan penuatan polisi RW ini yang pertama adalah meningkatkan kinerja kepolisian di basis komunitas yang kedua menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Target-targetnya tentu kita ingin ada output dan outcome bagi kebersamaan kita dalam membangun dan pencapaian keamanan bersama karena itu dengan stabilitas yang kuat sebagai modal dasar kita dalam membangun. Polisi RW yang berasal dari aparat Polsek, Polres hingga Pol Damai Terjaya wajib mengunjungi ketua RW tempat tinggalnya untuk menyerap berbagai permasalahan kemudian dianalisa dan diselesaikan. Tommy Okgani, JAKTV